Intro Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi yang pasti kota ini berada di luar pulau Jawa yang mengalami kisah ini sebut saja namanya Adit yang terjadi sudah cukup lama yaitu di tahun 2004 saat itu Adit ini tinggal di kota kecil itu dia juga baru menikah dan baru punya satu anak Adit ini dibesarkan di kota itu tapi sebenarnya keluarganya itu penatang di kota ini karena asli asal keluarga Adit ini dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota itu dan Adit juga lahir di desa itu kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi mulai dari bapaknya Adit almarhum yaitu Pak Rudin sejak menetap di kota itu gak punya pekerjaan tetap karena penyakit yang tidak pernah sembuh Adit juga saat itu yang sudah menjadi kepala keluarga untuk istri dan satu anaknya juga tidak punya pekerjaan tetap dia cuma pekerja panggilan misalnya ada panggilan benarin genteng atau parabola bahkan gali sumur sekalipun Adit baru bekerja dan dapat penghasilan itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangganya saja jadi jika tidak ada panggilan Adit tidak bekerja jadi status Adit ini saat itu bisa dikatakan pengangguran sebenarnya aset harta semacam lahan kebun dan tanah orang tuanya punya banyak aset itu tapi berada di desa asalnya Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih meninggalkan desa dengan banyak aset milik keluarga mereka dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit menempatkan pekerjaan Adit sudah beberapa kali minta izin dengan ibunya kalau dia mau pindah ke desa asal keluarganya yang dipikirkan Adit daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu lebih baik tinggal di desa itu untuk bertani karena disana banyak lahan kebun almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan tapi ibunya selalu melarang Adit bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakan kaki di desa itu saat itu Adit ini belum pernah sekalipun ke desa itu di masa dewasanya Adit bingung dan selalu banyak nanya tapi ibunya selalu menjawab kalau keluarganya ada masalah dengan warga desa di sana ibunya takut jika Adit ke sana warga desa punya niatan jahat dengan dia entah itu diguna-guna atau disantek Adit pun selalu bertanya apa penyebab warga desa memusuhi keluarganya tapi ibunya selalu menutupi soal itu karena sudah resah dengan kehidupan yang tidak menentu akhirnya tanpa persetujuan ibunya Adit membawa istri dan satu anaknya ke desa itu dan Adit berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebon milik keluarganya akhirnya Adit sampai di desa itu yang mana desanya memang benar-benar desa terpencil yang berada di kawasan dataran tinggi pergunungan desanya juga masih sangat sepi karena hanya ada sekitar 30 rumah yang semua masyarakatnya bekerja sebagai petani kebon di desa itu juga belum ada sekolah dan belum ratanya akses jalan yang bisa diakses untuk kendaraan akhirnya Adit untuk pertama kalinya sampai di desa itu semua warga desa ramah dan murah senyum jika melihat muka asing di desanya karena itu akhirnya Adit pun muda untuk mulai berinteraksi yang niatnya mau bertanya soal lahan kebun milik Pak Rudin dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini anak Pak Rudin mereka yang tadinya ramah dan murah senyum tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari Adit bukan cuma satu tetapi beberapa warga juga begitu disini Adit mulai mikir soal yang diceritakan ibunya kalau keluarganya ada masalah dengan warga sepertinya benar ada masalah yang serius tapi Adit belum mencoba menceritakan karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya akhirnya Adit bertemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir yang mengaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu akhirnya Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin yang niatnya besoknya Adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya besoknya Pak Hajir dan Adit pergi ke lahan milik Pak Rudin yang jaraknya satu jam berjalan kaki dari desa itu karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa dengan jalan kaki saat mereka sampai ke lahan kebun milik Pak Rudin ternyata lahannya itu sudah banyak rumput dan tanaman liar karena memang lahan itu sudah tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun sejak ditinggalkan keluarga Adit ini tapi ada satu hal yang buat Adit ini heran karena dia melihat kresek warna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin ternyata kresek merah itu memang sengaja dibuat warga untuk sebagai penanda perbatasan karena warga desa gak mau menginjakan kakinya di tanah milik Pak Rudin kesannya warga desa seolah kayak begitu takut dengan keluarganya yang akhirnya Adit ini bertanya ke Pak Hajir sambil berjalan Pak Hajir menjelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa punya banyak lahan kebun yang semuanya itu luas bahkan Pak Rudin sampai membangun musala di desa itu yang dia hibakan untuk masyarakat desa tapi saat itu keadaan musalanya sudah terbengkalai karena warga desa tidak ada yang mau beribadah di musala itu Adit pun semakin penasaran kenapa begitu bencinya warga desa dengan keluarganya Adit pun nanya untuk yang kedua kalinya dengan Pak Hajir tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa setelah itu mereka balik ke desa dan besoknya Adit sendiri pergi ke lahan kebunnya karena kata Pak Hajir untuk sampai ke lahan kebunnya cuma hanya mengikuti jalan setapak saja biasanya masyarakat desa juga jalan kaki lewat situ akhirnya Adit pun jalan dan pergi sendiri untuk memulai membersihkan lahan kebunnya sebenarnya Adit juga sudah mencoba untuk mencari bantuan jasa warga di desa itu yang mau membantu dia untuk membuka lahannya tapi karena Adit tidak bisa bayar langsung jadinya kesulitan mendapatkan bantuan ditambah dia juga sudah tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu Adit mulai berjalan ke lahan kebunnya yang melewati perkebunan warga semakin masuk ke wilayah perkebunan pohon-pohon semakin padat dan gelap setelah sejam berjalan Adit mulai merasa aneh dengan situasinya karena semakin lama dia jalan suasananya semakin aneh karena dia merasa suasananya beda dengan yang kemarin yang dia lewati dengan Pak Hajir padahal Adit berjalan hanya mengikuti satu-satunya jalan setapak di sini Adit sudah merasa tersesat karena dia merasa di daerah yang begitu asing akhirnya karena takut tersesat lebih lama lagi dan makan waktu lebih banyak lagi akhirnya Adit ini putar balik jalan ke arah desa setelah jalan balik Adit benar-benar merasa aneh karena dia ketemu dengan batang pohon yang tumbang yang menutupi jalan setapaknya pohonnya bukan pohon baru tumbang tapi kelihatannya pohon itu sudah lama tumbang dan menutupi jalannya padahal sebelumnya dia lewat sama sekali dia tidak bertemu dengan pohon yang tumbang padahal jalan ini yang tadi dia lewati lalu Adit pun terus berjalan mengikuti jalan setapak berharap ketemu warga tapi setelah terus berjalan Adit kaget karena mendengar suara air terjun dia terus berjalan ternyata jalan setapak itu memang mengarah ke air terjun yang buat Adit heran ini sama seperti pohon tadi karena sebelumnya dia sama sekali tidak melihat ada air terjun bahkan kemarin pun saat dia jalan dengan Pak Hajil karena waktu sudah menjelang siang Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun sekaligus berhenti makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis di hadapan dia selesai makan Adit melihat sungainya yang memang jernih yang akhirnya Adit ini mutusin untuk buat mandi di sungai itu yang akhirnya dia masuk ke sungainya yang hanya sedalam pinggangnya saat dia menyelam untuk membasahi kepalanya di dalam air samar-samar Adit mendengar suara tangisan wanita Adit sempat merasa mungkin itu cuman perasaannya saja akhirnya dia mencoba lagi memasukkan kepalanya ke air Adit langsung bangun dan keluar dari sungai itu ternyata dia memang benar-benar mendengar suara teriakan wanita itu di air akhirnya karena sudah takut Adit pun langsung pergi melanjutkan perjalanannya tapi di sungai itu ada semacam jembatan tapi cuma sebatang pohon besar yang seolah digunakan warga untuk menyeberang sungai karena di seberang sungai jalan setapak masih berlanjut dia terus mengikuti jalannya lalu gak lama kemudian Adit mulai tenang karena melihat ada asap dia pun mencoba mencari sumber asapnya yang ternyata asapnya bersumber dari satu kubur ternyata disana ada seorang bapak petani yang sedang duduk di hadapan api Adit mencoba mendekati bapak petani itu yang niatnya mau basa-basi dan menanyakan arah ke desanya tapi saat Adit menanyakan arah ke desanya bapak petani itu malah menawarkan Adit untuk makan siang ayolah makan saya sudah siapkan makanan untuk nak Adit Adit heran yang seolah-olah bapak petani ini sudah menunggu dia dan dia juga tahu nama Adit padahal sebelumnya Adit belum mengasih tahu namanya disini Adit masih mikir mungkin saja bapak petani ini juga sama kayak Pak Hajir teman bapaknya dulu lalu bapak petani itu mengajak Adit untuk masuk ke gubuknya Adit pun kaget Adit melihat makanan yang sudah disiapkan makanannya juga sedikit aneh dengan situasi rumah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan tapi makanannya cukup mewah hingga lengkap dengan buah-buahan seperti anggur apel dan jeruk makanan juga benar-benar enak hingga Adit pun benar-benar lahap untuk memakannya saat sedang makan bapak petani itu tiba-tiba berbicara yang buat Adit bingung karena sama sekali tidak mengerti maksud perkataannya bapakmu tidak menempati janjinya sekarang semua yang dimiliki bapakmu bukan milik kalian lagi Adit benar-benar kebingungan dengan maksudnya hingga Adit memberanikan diri untuk bertanya tapi bapak petani itu kembali ulangi ucapannya bapakmu tidak menepati janjinya berulang kali bapak petani itu mengulangi kalimat itu berkali-kali setelah selesai makan bapak petani itu mempersilahkan Adit untuk pulang ke desanya yang katanya ikutin saja jalan setapak itu nanti akan tiba di desa Adit pun pamit dan lanjutkan perjalanannya dengan mengikuti jalan setapak itu baru beberapa menit Adit berjalan dia langsung ingat situasi jalannya yang persis sama seperti kemarin yang dia lewati dengan Pak Hajir dia terus berjalan gak lama kemudian yang saat itu sudah sore Adit pun sampai di desa sesampainya di desa Adit berpapasan dengan salah satu warga tapi saat warga itu melihat Adit dia ketakutan seperti melihat hantu yang akhirnya warga itu pun lari ketakutan gak lama kemudian Adit didatangi dengan kerumbunan warga yang semuanya histeris melihat Adit Adit akhirnya dibawa ke rumah Ustad awalnya Adit juga bingung tanpa basa-basi dia langsung dibawa warga ke rumah Pak Ustad kenapa bisa warga membawa Adit ke rumah Ustad ternyata Adit ini sudah hilang selama dua tahun yang saat itu istri dan anaknya pun sudah balik ke kotanya karena Adit tidak ditemukan jadi ketika Adit ini pergi sendiri ke lahan kebunnya dia ini tidak kembali lagi hingga dia dinyatakan hilang tersesat di hutan wilayah desa itu tapi yang dirasakan Adit kalau dia tersesat hanya seharian dengan penjelasan Adit akhirnya Adit ini dibawa ke rumah Pak Hajir disana Adit Pak Hajir dan Pak Ustadz mau menceritahu sebenarnya apa yang dialami Adit disitu juga Adit menceritakan secara rinci apa yang dia alami seperti dia sadar tersesat ketemu air terjun hingga ketemu bapak tua yang ada di gubuknya mendengar soal air terjun Pak Hajir dan Pak Ustadz langsung ingat soal satu hal yaitu Pak Rudin bapaknya Adit karena di desa mereka sebenarnya tidak ada air terjun karena Adit sudah melihat air terjun itu Pak Hajir terpaksa menceritakan soal Pak Rudin yang sebenarnya Pak Hajir tidak mau menceritakan soal itu karena itu memang air dan Pak Hajir juga tahu kalau keluarganya Adit sudah berusaha menutupi soal itu selama berpuluh-puluh tahun jadi dulunya jauh sebelum Adit ada dan Pak Rudin masih menjadi warga desa situ Pak Rudin memang dikenal dengan orang yang terkaya di desa itu Pak Rudin juga dikenal sangat baik dermawan yang sama sekali tidak sombong tapi Pak Rudin mendapatkan kekayaannya dengan cara yang salah karena Pak Rudin melakukan pesugihan yang menumalkan janin dan istrinya yang berusia lebih dari enam bulan dan ini terjadinya di tahun tujuh puluhan hingga akhirnya semua masyarakat desa tahu dan keluarga Pak Rudin disudutkan oleh kebanyakan warga hingga akhirnya Pak Rudin menghentikan persekutuannya dengan jin disini akhirnya Adit mengerti kenapa ibunya selalu merahsiakan soal itu dan kenapa ibunya selalu melarang keras Adit untuk menginjakan kaki di desa itu dan Adit juga meyakini jin itulah yang membuat dia tersesat yang ternyata dia telah hilang selama dua tahun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati